Sejumlah selebritis Indonesia memutuskan untuk pindah agama Islam. Namun beberapa di antara kini memutuskan kembali ke agama semula. Saat putuskan kembali ke agama semula, sederet artis tanah air itu malah mengaku menyesal masuk agama Islam. Inilah empat artis yang menyesal menjadi mu'alaf. 1. Rachel Lim Rachel Lim mengaku kecewa dengan Tuhan, sebab ia merasa Tuhan tidak menolongnya saat dirinya susah. Oleh karena itu, Rachel memutuskan untuk menganut ajaran satanik. Tak berhenti di situ, Rachel Lim mengaku sempat pindah agama ke Islam. Namun ia lupa kapan jadi mu'alaf. Sebab Rachel tidak, lama kemudian putuskan kembali ke agama Kristen dan dibaptis. Sebelum gua masuk penjara, gua menyangkal Tuhan. Gua satanik sebelumnya, jadi gua kecewa sama Tuhan karena gua merasa Tuhan enggak ada buat gua, Tuhan tuh enggak pernah bisa nyelamatin gua. Tutur Rachel Lim dari Youtube Denny Sumargo. 2. Chris Hatta Chris Hatta sempat jadi mu'alaf ketika hubungannya dengan Hilda Fitria makin serius. Namun setelah putus, Chris mengaku pindah agama Islam karena terpaksa agar pernikahannya dengan Hilda lancar. Kini Chris putuskan kembali ke Kristen dan makin religius. Gua juga mengorbankan keimanan gua. Gua naseranikan gua pindah tuh ke Islam. Pindahnya enggak dari sini sambil pegang hati, sumpah demi apapun. Demi gua supaya bisa nikah sama dia doang. Dan pernikahan gua itu sah. Papar Chris Hatta dilansir dari Youtube Dapur Bincang Online. 3. Ilham Idol Keputusan Ilham Idol sempat pindah agama Islam diakuinya sebagai momennya saat menyangkal Tuhan Yesus. Kala itu, Ilham Walaf karena merasa kehidupannya biasa-biasa saja sehingga mengincar materinya akan membaik. Kini Ilham putuskan kembali ke Kristen dan makin religius. Tahun 99, aku menyangkal Tuhan, pindah agama Islam. Aku tinggalin Tuhan. Aku pola pikirnya gini, kok jadi orang Kristen susah banget ya? Dalam hati, kok hidupku gini-gini aja ya? Yang lain punya semuanya, kok hidup kita gini-gini aja? Dan akhirnya aku menyangkal Tuhan. Itu terjadi waktu dibekasi di hadapan ribuan orang. Aku mengucapkan itu. Dua kalimat syahadat, ungkapnya dilansir dari Youtube LUSJDIVACHANNL.